Moving Average dan MACD Di video ini Anda akan belajar apa itu Moving Average dan bagaimana menghitungnya, bagaimana menginterpretasikan sinyal serta menggunakan MACD dan histogram MACD. Moving Average adalah indikator mengikuti tren yang membantu aksi harga menyaring kebisingan. Ia tidak memprediksi pasar masa depan, namun mengikuti pasar. Moving Average biasanya digunakan untuk mengidentifikasi arah tren dan mendefinisikan level support dan resistance potensial. Ia bisa dilihat sebagai garis tren melengkung. Untuk menghitung MACD, kita harus menambahkan harga penutupan dari tiga hari terakhir dan membaginya dengan tiga. Di contoh, kita tambahkan harga penutupan tiga hari terakhir. 20 tambah 19 tambah 18 dibagi 3, kita dapat 19. Di hari berikutnya, lagi-lagi kita akan menggunakan harga penutupan tiga hari terakhir. 19 tambah 18 tambah 17, lalu dibagi dengan 3, kita dapat 18. Keesokan harinya Moving Average mencapai 17 dan seterusnya. Dengan menggambar titik-titik ini di grafik, kita dapat melihat bagaimana nilai rata-rata mengikuti harga. Untuk menghitung Moving Average 5 hari, kita akan merata-rata harga penutupan 5 hari terakhir. Jadi pada hari kelima, Moving Average kita akan berada di 18, hari ke-6 di 17, dan hari ke-7 di 16,2. Jika kita menggambar keduanya di grafik, kita dapat melihat bahwa yang lebih dekat dengan harga dan lebih sensitif terhadap pergerakan harga selalu merupakan Moving Average yang lebih pendek. Elemen yang penting adalah jumlah periode waktu yang digunakan dalam menghitung rata-rata. Kuncinya adalah menemukan Moving Average yang secara konsisten menguntungkan dan pada waktu yang sama sesuai dengan siklus pasar yang Anda ikuti. Misalnya, trader jangka pendek menggunakan periode rata-rata 5 hingga 25, trader jangka medium menggunakan periode rata-rata 26 hingga 49, dan trader jangka panjang menggunakan periode rata-rata 50 hingga 200. Hal berikutnya untuk diperhatikan adalah harga mana yang dirata-rata. Karena harga penutupan dianggap sebagai harga paling penting oleh kebanyakan peserta pasar, kebanyakan hitungan Moving Average didasari pada harga penutupan, namun juga bisa dikonstruksi menggunakan ketinggian di periode, kerendahan dan harga pembukaan, atau bahkan harga tengah yang merupakan ketinggian ditambah kerendahan di atas 2, harga tipikal yang adalah ketinggian ditambah kerendahan ditambah penutupan di atas 3, atau harga penutupan tertimbang. Walaupun jarang digunakan, Moving Average Simple yang dijelaskan selama ini memberikan ruang terhadap beberapa kritisisme. Kritisisme pertama adalah bahwa hanya periode masa lalu yang terliput oleh rata-rata yang bisa dimasukkan, misalnya dalam 10 hari terakhir. Kritisisme berikutnya adalah bahwa Simple Moving Average memberikan bobot yang sama dengan tiap-tiap periode lalu. Satu-satunya perbedaan signifikan antara berbagai tipe Moving Average adalah bobot yang diberikan ke data. Simple Moving Average mengaplikasikan bobot setara ke semua harga. Rata-rata eksponensial dan tertimbang memberikan bobot lebih ke harga terbaru. Rata-rata triangular menerapkan lebih banyak bobot ke harga di tengah periode. Variable Moving Average mengubah bobot berdasarkan volatilitas harga. Sekarang mari kita lihat bagaimana Moving Average diinterpretasikan. Metode paling sederhana dan populer untuk menginterpretasikan Moving Average adalah dengan membandingkan relasi antara Moving Average dan harga sekuritas. Sinyal bullish diberikan ketika harga naik ke atas Moving Average. Sebaliknya, sinyal bearish diberikan ketika harga jatuh ke bawah Moving Average. Interpretasi kedua menggunakan dua Moving Average untuk menghasilkan sinyal. Ini disebut dengan metode crossover double. Teknik ini melibatkan satu Moving Average yang relatif pendek dan satu lagi yang relatif panjang. Panjang Moving Average mendefinisikan time frame sistem. Sistem yang menggunakan MA 5 hari dan 20 hari akan dianggap jangka pendek, sementara MA 50 dan 200 hari dianggap jangka panjang. Crossover bullish muncul ketika Moving Average yang lebih pendek melewati atas Moving Average yang lebih panjang. Crossover MA 50 di atas MA 200 disebut juga sebagai cross emas. Crossover bearish muncul ketika Moving Average yang lebih pendek melewati bawah Moving Average yang lebih panjang. Crossover MA 50 di bawah MA 200 disebut juga dengan dead cross. Cara lainnya untuk menginterpretasikan Moving Average adalah melalui teknik triple crossover yang menggunakan tiga Moving Average. Moving Average ketiga membantu menghindari sinyal salah yang ditemui di teknik crossover double. Kombinasi paling populer disebutkan oleh R.C. Allen dan dengan menggunakan kombinasi Moving Average periode 4, 9, dan 18. Beberapa trader bisa menyesuaikannya ke kombinasi 5, 10, dan 20. Periode 4 hari akan mengikuti tren paling dekat diikuti oleh periode 9 dan 18 hari. Untuk sinyal beli, rata-rata 5 hari harus di atas 10 hari dan 10 di atas 20 hari. Namun, jika yang 10 hari telah memberikan sinyal beli dengan melewati rata-rata 20 hari, 5 hari di bawah 10 hari, sinyal tidak valid. Entry akan diaktifkan hanya jika cross 5 hari di atas rata-rata 10 hari, sementara rata-rata 10 hari masih di atas rata-rata 20 hari. Untuk sinyal jual, rata-rata 5 hari harus di bawah 10 hari dan 10 hari di bawah 20 hari. Jika 10 hari baru saja memberikan sinyal jual dengan melewati bawah rata-rata 20 hari, tetapi 5 hari ada di atas rata-rata 10 hari, sinyal tidak valid. Entry akan diaktifkan hanya jika cross 5 hari di bawah rata-rata 10 hari, sementara rata-rata 10 hari masih di bawah rata-rata 20 hari. Moving Average Ribbon dibangun dengan menggabungkan 8 atau lebih Moving Average, menangkap berbagai siklus waktu yang berbeda. Kombinasi yang populer adalah dengan menggunakan 4 rata-rata jangka pendek. Rata-rata pergerakan eksponensial periode 4, 7, 11, dan 16, dan 4 rata-rata jangka panjang. Rata-rata pergerakan eksponensial 25, 30, 35, dan 40. Kelompok rata-rata jangka pendek mewakili pandangan trader jangka pendek tentang pasar. Sementara kelompok rata-rata jangka panjang mewakili pandangan trader jangka panjang tentang pasar. Moving Average berfungsi sebagai indikator tren yang sangat baik, bekerja sangat baik ketika pasar sedang tren. Namun dalam rentang tertentu, hentikan penggunaannya karena banyak sinyal palsu yang dikenal sebagai Wipso. Mari kita diskusikan sekarang divergensi-konvergensi Moving Average juga dikenal sebagai MACD. Dikembangkan oleh Gerard Apple, pada akhir tahun 70-an, MACD dianggap sebagai salah satu alat matematika terbaik. Ini adalah indikator hibrida yang dapat digunakan sebagai indikator yang mengikuti tren atau bahkan momentum dan menawarkan yang terbaik dari keduanya. MACD terdiri dari dua plot yang dihitung sebagai berikut. Garis MACD yang merupakan perbedaan antara EMA periode 12 dan EMA periode 26. Ketika EMA periode 12 berada di bawah EMA periode 26 dan perbedaannya adalah 100, MACD akan berada di negatif 100. Ketika 12 sedang melintasi di atas EMA 26, MACD akan melintasi garis 0 dari wilayah negatif ke positif. Dan ketika angka 12 berada di atas 26 dan perbedaan harganya adalah 100, MACD akan berada di angka positif 100. Jadi, ketika periode 12 melintasi di bawah periode 26, MACD melintasi garis 0 menuju ke wilayah negatif. Plot kedua adalah garis sinyal yang merupakan rata-rata pergerakan eksponensial periode 9 dari garis MACD. Interpretasi pertama adalah centerline crossover yang mengacu pada garis MACD versus garis 0 dan digunakan untuk arah tren. Garis tengah silang bulis terjadi ketika MACD bergerak di atas garis 0 untuk berubah positif. Sementara crossover beris centerline terjadi ketika MACD bergerak di bawah garis 0 untuk berubah negatif. Interpretasi lain adalah sinyal garis crossover yang mengacu pada MACD versus garis sinyal dan digunakan untuk potensi koreksi harga. Sebuah crossover bulis terjadi ketika MACD muncul dan melintas di atas garis sinyal mengantisipasi potensi penembusan di atas garis pusat. Sementara crossover beris terjadi ketika MACD berbalik turun dan menyilang di bawah garis sinyal. Menggunakan MACD, Thomas Asprey mengembangkan histogram MACD pada tahun 1986. Ia mengukur jarak antara MACD dan garis sinyal. Karena MACD menggunakan moving average yang ketinggalan harga, histogram MACD dapat mengingatkan para pengguna chart garis silang untuk sinyal yang dekat dengan MACD. Tren sinyal histogram berubah dengan baik sebelum sinyal MACD normal, tetapi kurang dapat diandalkan. Histogram MACD dihitung sebagai berikut. Garis MACD, garis sinyal. Histogram MACD 0 saat MACD sedang melintasi garis sinyal. Ketika MACD melintas di bawah garis sinyal, histogram MACD bergerak di bawah 0. Dan ketika MACD melintas di atas garis sinyal, histogram MACD akan berada di atas 0. Ini disebut sebagai histogram MACD karena bukan disajikan sebagai garis, namun ditampilkan sebagai bar horizontal yang dikenal dalam statistik sebagai histogram. MACD histogram mengantisipasi crossover garis sinyal dalam MACD. Kemiringan ke bawah di histogram menyeratkan divergensi negatif antara MACD dan garis sinyal, serta bersifat bearish. Kemiringan ke atas dalam histogram menyeratkan divergensi positif antara MACD dan sinyalnya, dan bersifat bullish. Di video berikutnya, kita akan berbicara mengenai momentum oscilators. Terima kasih telah menonton.